Para pemuda NU yang tergabung dalam barisan Ansor Serbaguna, Banser bertekad turut mensukseskan jalannya pemilu 2019 agar tak ternoda dengan perbuatan anarkis. Sebagai bentuk kesiapan Banser, masa sayap organisasi keagaman NU ini membekali personilnya dengan sejumlah keahlian diantaranya bela diri dan meningkatkan kekuatan fisik. Dalam membantu pengamanan pemilu 2019 mendatang, Banser Kabupaten Sleman bakal mengikuti instruksi khusus agar setiap kelompok mengamankan wilayah masing-masing. Selain siaga di lokasi strategis, Banser akan disiapkan di sejumlah tempat pemungkutan suara berdasar skala prioritas. Namun demikian, pengamanan dilakukan lewat koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, bahkan pemerintah daerah. Kami melaksanakan pilar organisasi, salah satunya adalah kaderisasi, yang utamanya adalah untuk kader-kader generasi muda, gerakan muda Ansor dan Banser NU yang militan, taat asas, tangguh, dan mencintai NKRI. Khusus untuk jelang pengamanan pilpres ini ya, apa yang dilakukan dari Banser wujud nyata kepada pemerintah ini? Yang pertama kontribusi kami jelas, bagaimana menciptakan turun serta dalam menciptakan kondisi negara kesatuan yang berjalan keadaan yang aman, namai, tenang, hukun, dan tidak ada masalah. Dalam upayanya menciptakan situasi kondusif di masyarakat, Banser senantiasa mempererat hubungan dengan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk berbagai kelompok keagamaan. Banser juga mengaku siap menjadi organisasi yang menjunjung tinggi toleransi beragama dalam wadah NKRI. Hari Atmaja, Yogyakarta TV